Tim TK Perangkayo Hitam Polresta Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi mengamankan 5 pelaku komplotan geng motor yang melakukan penyerangan di kota Jambi. Kelima pelaku yang masih di bawah umur itu saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Tim gabungan TK Perangkayo Hitam Polresta Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi mengamankan 5 orang yang diduga komplotan geng motor yang melakukan penyerangan di sejumlah tempat di kota Jambi. Kelima pelaku tersebut ialah HS, PD, RP, IE, dan FP. Semua pelaku yang masih di bawah umur tersebut diamankan di dua tempat yang berbeda yakni di Hotel Hariman dan di Jalan Buton, Payo Lebar, Kecamatan Celutung pada Senin lalu. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Handres, mengatakan para pelaku tersebut melakukan penyerangan di beberapa tempat yang sempat membuat heboh di media sosial. Di antaranya di kawasan Arizona, Kota Baru, yang sempat rekam kamera CCTV. Dan di lorong pipa bagan petai yang korbannya mengalami luka parah di bagian paha, lengan, dan sikut tangan karena sabetan senjata tajam dan saat ini masih menjalani perawatan. Selain pelaku, polisi turut mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya dan beberapa sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai sarana. Melakukan perangkapan terhadap anak-anak yang digunakan sebagai perangkapan dari game motor yang sangat merasakan masyarakat Kota Jambi. Kita berhasil melangkap lima orang pelaku anak yang melakukan kekerasan di dua PKP, di dua tempat, yaitu pertama di lorong Arizona dan yang kedua di lorong pipa. Lebih lanjut, Handres mengatakan pelaku HS merupakan pelaku utama yang melakukan pembacokan menggunakan parah. Sementara itu, karena semuanya masih di bawah umur, saat ini polisi mengupayakan diversi untuk proses kasus tersebut.